Intro Halo, salam bahagia semuanya Jumpa lagi bersama saya Kevin Pengtanin Kita ada di sesi yang sama Intermezzo Interdimensi Sodiak Bacaan cukup singkat, kita langsung to the point Karena tema kita hari ini Temanya adalah sebuah petunjuk Petunjuk dari semesta Bahwa dia ini susah Sekali meninggalkan sahabat kebahagiaan Apa sih petunjuknya dari semesta Bahwa orang yang mungkin saat ini Sedang berdiling dengan sahabat kebahagiaan Atau mungkin juga Ranahnya adalah hubungan kamu dengan dia ini Cukup rumit, tapi Dia ini susah sekali Meninggalkan sahabat kebahagiaan Ada sesuatu hal yang dia tahan disitu Oke, dan sebelum Kepembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung Channel Youtube Kevin, dengan cara like Comment, share, dan juga subscribe channel Youtube-nya Untuk kalian yang mungkin baru bergabung Di channel Youtube-nya Kevin Atau mungkin juga baru menemukan channel Youtube-nya Kevin Kevin mengucapkan salam kenal Mudah-mudahan kalian semua Salu memberikan energi positif Untuk kita semua ya, amin Oke, bacanya disini Bersifat general ya Terkadang bisa resonate dengan kamu Atau mungkin juga tidak sama sekali ya Bisa tertukar Antara energi kamu Atau energinya dia Dan, atau mungkin juga ini Energi orang lain Oke Karena sebuah petunjuk dari semesta Kevin akan cek dulu Signifikator dari tema kita hari ini Ada hal apa yang semesta berikan Kepada kita Atau klunya apa ya Terkait dari sebuah petunjuk Bahwa dia ini Susah sekali Meninggalkan sahabat kebahagiaan Oke Kita akan cek bersama-sama Untuk energinya Dia Orang yang susah sekali Meninggalkan kamu Apa sih petunjuknya Kita akan cek bersama-sama Kevin ambil Dua buah kartu Kenapa dua? Karena setiap orang itu memiliki Pasangannya ya Segala sesuatunya itu ada pasangan Oke Ada kartu The Emperor Dan selanjutnya ada kartu Strength Untuk kata kunci hal-hal yang berkaitan dari Energi semesta yang diberikan disini The Emperor ini tentang sebuah kekuatan Strength ini juga tentang sebuah kekuatan ya Ada sesuatu hal yang membuat dia itu Merasa kuat bertahan disini Ini berkaitan dari dirinya dia Ini ingin mempertahankan sahabat kebahagiaan Dan ingin Sekali menguasai kamu disini Kalau sifatnya adalah menguasai Dirinya dia itu bisa memperlakukan kamu Seenaknya Ada sisi ego yang cukup kuat Di dirinya dia Yang mungkin Ngerasa bahwa Kamu itu harus Nurutin dia Semesta menunjukkan disini Tentang sebuah ego Kenapa dia susah meninggalkan kamu disini Ada sebuah ego Ada sesuatu hal yang dia rencanakan disini Terkait dari ranah hubungan kamu bersama dia Tentang kartu Strength Dirinya dia memang sabar Dirinya dia mungkin tidak terlalu menunjukkan ekspresinya dia Atau mungkin juga Menunjukkan dirinya dia itu Pengen melakukan sesuatu Ada sahabat kebahagiaan atau tidak Hanya diam Hanya diam Namun diamnya dia ini Menyimpan sebuah makna Kalau misalkan berkaitan dari hubungan sahabat kebahagiaan dengan dia Dia itu hanya diam saja Di saat kamu menanyakan tentang hubungan ini Apa kita lanjut atau tidak Dia selalu diam Itu ada sesuatu hal yang dia rencanakan disini Ada sesuatu hal yang dia pikirkan disini Apakah pemikirannya ini bisa menciptakan hubungan yang mungkin Menjadi harmonis lagi atau tidak Karena mungkin hubungan sahabat kebahagiaan bersama dia Ini seperti berada di ujung tanduk Apakah mengakhiri Apakah tidak Karena hal-hal yang berkaitan dari ketidaknyamanan itu mungkin terjadi di ranah hubungan kamu bersama dia Tapi dia memikirkan sesuatu disini Dan dia mencoba untuk bisa menganalisa Menganalisa tentang hubungan kamu Dia punya rencana khusus disini Dan terkait itu semua Apakah rencana-rencana ini Dia ini bisa menunjukkan diri bahwa Aku itu tidak bisa meninggalkan kamu Aku itu ingin banget Menjalin hubungan serius sama kamu Nanti kita akan cek petunjuk-petunjuknya ya Terkait dari hubungan kamu dengan dia Oke signifikatornya disini Kevin sudah dapatkan ya Ternyata yang keluar justru kartunya Di energi awal ini tentang sebuah ambisi dan kesabaran ya Emperor dan juga strength Oke kita akan cek bersama-sama Menggunakan kartu tarotnya disini Terkait itu semua Apa sih petunjuk bahwa dia ini Susah sekali meninggalkan sahabat kebahagiaan Oke kita akan cek bersama-sama Tentang sebuah petunjuk-petunjuk bahwa dia ini susah sekali meninggalkan sahabat kebahagiaan Oke ada kartu yang melompat Ada kartu S of Swords Petunjuk pertama tentang sebuah komunikasi Dirinya dia secara komunikasi ini Tidak mau lepas dari sahabat kebahagiaan Orangnya ini mencoba untuk bisa selalu terakses komunikasi bersama sahabat kebahagiaan Ada kartu S of One Petunjuknya dia masih memiliki gairah Ini kita keluar kartu yang sama ya Kartu S S ini adalah kartu awal Jadi ada hal-hal yang berkaitan dari awal mula Dia ngejalin hubungan sama kamu Oke Selanjutnya ada hal apa lagi Yang akan kita cek disini Ada kartu Judgment Kalau misalkan ranahnya dia itu selalu ngejudge sahabat kebahagiaan disini Dia selalu menilai A, I, U, E, O terhadap sahabat kebahagiaan Ini ada indikasi bahwa dirinya dia itu tidak mau kehilangan kamu Karena yang dia judge kepada sahabat kebahagiaan Ini tentang bentuk emosionalnya dia yang sebenarnya Di saat dia ngejudge kamu kayak gini, kayak gini, kayak gini Ini mengindikasi bahwa sebenarnya Dia itu tidak bisa menciptakan segala sesuatunya yang dia ucapkan Misalkan nih Dia ngomong Kamu loh tidak perhatian kamu selingkuh kamu kayak gini, kayak gini Ini artinya dirinya dia itu tidak bisa menciptakan segala sesuatunya yang dia ucapkan Dan seolah-olah memutar balikan fakta Oke Pada kenyataannya memang dia itu tidak mau ninggalin sahabat kebahagiaan disini ya Dan kita bertemu di kartu King of Cup Untuk petunjuk selanjutnya tentang dirinya dia Apakah dirinya dia selama ini selalu mengeluh tentang hubungan bersama kamu Atau mengeluh tentang sebuah keadaan Jika memang dia mengeluh tentang hal itu Ini bukan mengindikasi dirinya dia bosan Dirinya dia memang tidak bisa meninggalkan kamu Karena dia pengen ngejalin hubungan bersama kamu itu aman-aman saja Pengen ngejalin hubungan yang benar-benar apa yang dia mau disini Oke selanjutnya Trick of Swords Oke Petunjuk yang selanjutnya adalah dia sakit hati atau dia patah hati sama sahabat kebahagiaan Kondisi inilah yang membuat dirinya dia itu mungkin terlihat dingin terhadap sahabat kebahagiaan ya Bahwa walaupun dia merasakan patah hati Walaupun dia merasakan sakit Tersakiti atau menyakiti sahabat kebahagiaan Namun di dalam pikiran bahwa sadarnya dia Dia ingin menyelamatkan hubungan ini Dan dia pengen berada terus di samping kamu disini ya Cintanya yang Kevin lihat disini memang cinta yang cukup konyol sih menurut Kevin ya Orang ini selalu menghadirkan sebuah luka Orang ini selalu toxic mungkin ya ke sahabat kebahagiaan Namun dirinya dia itu tidak bisa meninggalkan kamu Karena apa? Kita balik di kartu The Ace of One ya Bahwa kamu adalah candunya dia Kamu adalah orang yang mungkin selalu ada di dalam pikirannya dia Selalu adalah orang yang selalu dia ambisikan Berarti memang ranahnya adalah di ranah gairah ya Sahabat kebahagiaan gairah dan komunikasi Di kartu Ace of Swords Dirinya dia tidak ingin kehilangan gairahnya dia terhadap sahabat kebahagiaan Dan dia adalah tipe orang yang cemburu Kalau misalkan kamu mendapatkan orang baru selain diri dia Dia merasa tersemburui Dia merasa bahwa dirinya dia itu harus miliki kamu disini Makanya kita balik lagi di kartu Emperor ya Sebagai signifikatornya ya Kamu dekat dengan siapa aja dia semburu Termasuk mungkin ini ranahnya adalah hubungan cinta terlarang Kamu memiliki pasangan Di saat kamu dekat sama pasangan kamu Dia ada sisi cemburunya disini Karena orang ini memang benar-benar pengen menguasai kamu Dan dia memang sangat bergairah terhadap sahabat kebahagiaan disini ya Oke selanjutnya ada kartu apa disini Kita bertemu di kartu Four of Swords ya Dimana kartu Four of Swords memang mengindikasi bahwa Jika ranahnya hubungan kamu dengan dia Ini kamu diblokir sama dia Tapi Ada sesuatu Ada suatu momen bahwa dia itu masih kepoin kamu Ini memang indikasi dirinya dia itu sejatinya Gak mau Hubungannya itu berakhir begitu saja sama sahabat kebahagiaan Mungkin Dia sedang menciptakan Pola pikirnya dia sendiri Dan Ada beberapa hal yang berkaitan dari Ranah komunikasi kamu sama dia WA kamu gak diblokir Tapi nomor kamu dihapus Sehingga kamu gak melihat profilnya dia Kenapa dia seperti ini Karena dia mencoba untuk mencari Ketenangannya dia disini Pikirannya dia itu memang lagi kacau banget Pikirannya dia itu memang lagi kacau banget Tapi dia gak mau Ngehapus Eh gak mau Delete Atau ngeblokir status kamu Dia hanya Pengen menunjukkan diri bahwa Aku lagi diem dulu Memang ada beberapa hal yang berkaitan dari Nomor kamu Gak disave Nomor kamu gak disave sama dia Dan profilnya gak ada Tapi dia gak sepenuhnya pengen delete kamu Dan bahkan Chatting kamu itu masih ada Cuma Menghapus nomornya Saja disitu Yang kayak binget Memang dirinya dia itu Seperti Anak kecil ya Sahabat kebanggaan Kalau misalkan ribut dikit Ngambeknya itu Nomor WA kamu Diblokir Eh dihapus Tapi gak diblokir Sehingga kamu gak Gak lihat profilnya dia Atau statusnya dia disitu Padahal dirinya dia itu Banyak sekali mengeluh loh Kalau misalkan kamu Cek ya Kamu bisa tahu bahwa Di status whatsappnya dia Dia selalu mengeluarkan Code-code yang gak jelas gitu loh Tentang kesedihan Tentang inilah motivasi itu Itu lah Ini mengindikasi bahwa Dirinya dia itu Menunjukkan Bahwa Dia gak bisa ninggalin kamu Tapi dia hanya menunjukkan Sisi emosionalnya Semata saja Sebagai pengalihan isu Kalau misalkan kamu lihat Dia selalu Mengeluarkan code-code yang gak jelas Seperti menyindir kamu Dan lain sebagainya Sebenarnya dirinya dia itu Takut ditinggalkan Dan dia takut meninggalkan kamu juga Karena percintaan kamu Dengan dia itu memang Hubungan yang cukup lama ya Kenapa lama Kita bertemu di kartu The Strength ya Sebagai signifikator Strength itu memiliki Kisah perjalanan cinta Yang cukup lama Dan Walaupun hubungannya Selalu naik turun Tapi Sejatinya dia gak mau Kehilangan kamu disini Karena dia tahu bahwa Kamu adalah kebutuhan Kamu adalah orang yang Bener-bener Dia inginkan Karena di kartu As of One ini Tentang sisi gairahnya Dia terhadap Sahabat Kebahagiaan Oke Kita bertemu di kartu Seven of One ya Di mana kartu Seven of One Ini adalah cara Mempertahankan dirinya dia Dengan Keegoisannya dia ya Sahabat Kebahagiaan Mungkin kamu menilai bahwa Egois banget sih Kamu kayak gitu sama aku Tapi ini adalah Bentuk caranya dia Mempertahankan hubungan Meskipun Kamu ngerasa Paling dirugikan disini Dirinya dia itu Hanya mempertahankan Ego nya saja Dan bahkan Dari ranah percintaan Kalau misalkan Secara keintiman Kalian itu Ngejalin keintiman yang bagus Kalian mempunyai Koneksi Batin yang cukup bagus Orang ini itu Sejatinya bisa Mempertahankan hubungan kamu Karena apa Yang kami lihat Memang orangnya Sangat cemburuan banget Jadi bisa Mengindikasi bahwa Dia akan melindungi Kamu disitu Oke Kita bertemu Di kartu Enam coin ya Enam coin Atau Seek of Pentacle disini Yang Kevin lihat Memang Ada momen dimana Dia itu Sebenarnya butuh Dibantu Oleh sahabat kebahagiaan Butuh dibantu Untuk support Atau mungkin juga Kamu menanyakan Kenapa sih kamu Seperti ini Kalau misalnya kamu nanya Tapi Gak pernah dia jawab Ini berarti Dirinya dia itu Masih berada di kekuasaan Ego nya dia Hubungan memang cukup rumit Disini Karena dia gak pernah Menyederhanakan cinta Disini Kita bertemu Di kartu Seven of coin Dimana Kartu Seven of coin Sesuatu hal Yang dia lihat Itu Hanya Hal luarnya Saja Tapi hal dalamnya Gak dia lihat Hal yang dalam Itu apa Tentang sebuah Bahasa cinta kalian Kalian memang Diperkenalkan Cukup lama Tapi kalian tidak Mengenal tentang Bahasa cinta kalian Disini Sehingga Cinta kalian itu Gak pernah disederhanakan Makanya Ada momen Sering diem-dieman Dan lain sebagainya Ini justru Kalau misalkan Gak dijadikan Sebuah pengalaman Ini justru akan Mengulangi Kejadian-kejadian yang sama Dia memang susah Meninggalkan Sahabat kebahagiaan Namun untuk saat ini Ego nya itu Paling besar Sehingga dia bisa Bertindak Apapun Bahkan Dia bisa bertindak Untuk bisa Ninggalin kamu Tapi dia Balik lagi Sama kamu disini Itu adalah Sisi ego nya dia Mau ninggalin Tapi tarik ulur Jadi dirinya dia itu Memang Sejatinya Belum bisa melepaskan Sahabat kebahagiaan Oke kita bertemu Di kartu 8 Cup Sahabat kebahagiaan Dimana kartu 8 Cup Memang Tentang Keinginannya dia ya Dia menginginkan Sebuah hubungan yang lebih Tapi statusnya Kamu itu ada Dimana posisinya Kalau hubungan yang lebih disini Tanpa ada sebuah Kompetmen Tanpa ada sebuah Kejelasan Ini sama aja Kamu itu Seperti bermain Dalam cinta Makanya Kayak pindah disini Dari beberapa energi Ini terkait Dari cintanya itu Antara kamu dengan dia Itu terlalu Rumit Tidak pernah Disederhanakan Makanya Ngejalin hubungan ini Itu Kayaknya itu Berat banget Dan terkuatnya Ini adalah hubungan Yang karmik Karmik Relationship Paling banyak Egonya itu Tidak bisa Diredakan Kamu butuh Pendingin Pendingin Suasana Apa sih Pendingin Suasana Yang pasti Adalah Duit Tapi bukan Hanya duit Saja Perhatian Itu adalah Sebuah Pendingin Suasana Dan juga Pengertian Itu juga Pendingin Suasana Dan kita Pertemu Cartoon The Star Wah Orangnya Ini Banyak Maunya Dan banyak Yang diharap Harapkan Banyak Maunya Banyak Yang diharapkan Tapi Tidak Bisa Menciptakan Satu Persatu Sama Aja Dia itu Kelelahan Jadi Memang Dari Kesimpulan Yang Kapin Lihat Disini Ngejalan Ngejalan Hubungan Percintaan Sama Sahabat Kebahagiaan Itu Terlalu Rumit Terlalu Rumit Sehingga Di saat Dia Pengen Ninggalin Kamu Kayak Tarik Ulur Tarik Ulur Saja Kalau Mau Ninggalin Ya Ninggalin Kalau Mau Bertahan Ya Bertahan Ubah Segala Sesuatunya Dari Masalah Masalah Itu Dengan Solusi Jangan Hanya Mementingkan Ego Ego Saja Disini Ini Justru Akan Menambah Rasa Kamu Kepada Dia Rasa Cintanya Jadi Berkurang Nggak Nambah Lagi Dan Terkait Itu Semua Ada Sodiak Apa Saja Yang Hadir Di Pembacaan Kita Yang Pertama Disini Ada S 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 Leo Aries dan juga Sagittarius ada kartu Judgment Judgment ini masuk ke energinya Scorpio lalu ada kartu King of Cup ini masuk ke energinya Pisces ada kartu Three of Swords ini masuk ke energinya Libra lalu disini Four of Swords ini Libra juga ada Seven of One ini masuk ke energinya Leo lalu ada kartu Six of Coin ini masuk energinya Taurus lalu Seven of Coin ini juga sama ada energinya Taurus lapan Cup ini masuk ke energinya Pisces dan the star ini masuk ke energinya Aquarius dan kedua kartu ini The Emperor dan juga the Stein ini adalah energinya Aries dan energinya Leo Oke mungkin ini adalah beberapa hal yang berkaitan juga dari hubungan kamu dengan dia dan ternyata paling banyak itu adalah hubungan-hubungan yang berdiling hubungan-hubungan yang sifatnya adalah karmic relationship dan mungkin seperti itu aja pembacaan intermezzo kita kali ini jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like comment share dan juga subscribe channel YouTube-nya untuk kalian yang pengen bawa personal reading sama Kevin boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar mungkin seperti itu aja terima kasih dan sampai jumpa dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!